hai 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 iklan kedahui olehmu hai 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 terbatas pada tiga bagian terbagi pada tiga bagian Hai hukum akan jadi pertimbangannya adalah logika Hai makanya adalah logika Hai anginu mulut aku 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 ini ilmu Tauhid, ada hukum logika Al-Ujubu wal-Istihara kuat jawab suhna hukum akamnya terbagi kepada wajib, mustahil, dan jawab suhna kalau wajib maka yang wajib ada ini definisi wajib, ini definisi wajib hukum akam, bukan hukum syar'i bukan hukum syar'i, lagi nanti definisi hukum syar'i ini definisi hukum akam, adalah sesuatu yang tidak tergambar jadi amal akal tidak tergambar tidak adanya amal akal tidak tergambar oleh tidak adanya wajib Allah bersifat itu semua wajib Allah bersifat itu semua itu amal akal tidak tergambar amal akal tidak adanya kalau Allah dikatakan itu tidak wujud, itu tidak tergambar tidak mungkin Allah tidak adanya sementara alam ini ada tidak mungkin Allah tidak adanya sementara alam ini ada tidak mungkin alam ada dengan sendirinya tanpa ada yang adanya tidak mungkin amal akal tidak tergambar tidak tergambar, tidak adanya pasti ada wajib namanya wajib pada akal wa- mustahil hu' birah sesuatu yang tidak tergambar padanya pada akal oleh adanya mustahil Ustabil Allah itu enggak ada, enggak tergambar, enggak tergambar, Allah dibilang enggak ada, enggak tergambar, sesuatu yang tidak tergambar padahal oleh adat Allah punya anak, Allah punya anak, Allah punya istri, enggak tergambar, kalau Allah punya anak, enggak punya mampu, Allah punya mampu, kita punya cucu, punya cicit, jadi cicit Tuhan, jadi ada anak Tuhan, jadi mustahil begitu, jadi mustahil sesuatu yang tidak tergambar pada akal kita oleh adatnya mustahil, mustahil, mustahil amin dan itu mustahil gitu amin ya mustahil, Allah punya anak, Allah punya wafah amin 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 yaiz itu sesuatu yang sah pada akal oleh adatnya, oleh dan modal tidak adatnya jadi sama akal kita nilai adatnya enggak adatnya adatnya itu bisa dirimu Allah tidak wajib memasukkan orang yang oak ke dalam surga hukumnya adalah dan boleh Allah masukkan ke dalam surga boleh juga ke dalam dan itu secara hukum akal boleh bisa kamu bilang apa Allah masukkan orang ke dalam surga Allah masukkan orang ke dalam neraka padahal dia orang Tuhan, boleh enggak? maka kita masuk enggak? masuk enggak? adil enggak Allah? boleh itu? gimana itu? kamu punya ayam ayam kamu kamu punya ayam yang satu menang buruk yang satu kalang buruk kamu aja mengadu ayam boleh enggak aja potong yang menang buruk? boleh, gimana? ha? punya dia sama dengan Allah Allah memasukkan orang ke dalam surga Allah memasukkan orang ke dalam surga Allah memasukkan orang ke dalam neraka boleh, boleh aja bicarakan orang punya Allah ini orang pinter banget pinter banget orang nasi muda pinter ganteng putih tinggi hidungnya mancung hidungnya banyak badannya sehat orangnya baik bares super ya senyum tapi kalau ada orang mau senyum kemudian kemudian Allah matiin masih muda boleh enggak? kalau kata kita kesihatan banget ya? ya kenapa boleh? karena punya Allah karena punya Allah punya Allah punya Allah ya biarin ada orang anaknya satu satu-satunya satu-satunya itu orang punya anak yang satu enggak satu kecil banget lagi eh mati itu anak Allah matiin ada orang anaknya banyak 12 kagak ada yang mati boleh enggak perlakukan begitu sama orang boleh kalau kata kita itu yang banyak anaknya banyak matiin aja satu gak apa-apa dia enak sedikit jangan di matiin siangan tapi Allah hak itu itu yang menyejati semua yang itu itu namanya hukum hak kar nazar shi'ul iqna hansila dalam menempatkan oleh shi'ul akan lepas iklan di tempat amabak ini makanya menjauh iklan ini menempat di amabak ini vidalah hati mulai vidalah hati mulai makanya gitu vidalah hati kita boleh menjauh tapi ini adalah vidalah hati ala suruh menempatkan oleh tanda tanda masuk pada maksud tujuan yang akan beliau menggunakan kata-kata iqna iqna dan Allah padahal ala anna wa'iru ilmila ajal utar islam dan beliau memberikan peringatan bahwa salai ilmu tidak menutup akan sembah hukum dan hukum itu menetapkan perkara atau menakibkan perkara hukum di hukum itu islam wa'iru ilmila menetapkan perkara atau menakibkan walhakim bil islam awinab iqna syamku wa'iru alakmu wa'iru alakmu wa'iru alakmu wa'iru alakmu menetapkan perkara atau menakibkan walhakimu walhakimu bil islami awinabih iqna 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 dan akhirnya dengan menetapan atau menakibkan 滨 ada kalanya are ad kalanya imel sya'nu ad kalanya syari'at wa'iru alakmu ad kalanya akal wa'iru alakmu ad kalanya ada ada jadi ada hukum syari'at ada hukum akal ada hukum adad wa'irda alikan khos-alak lugmu maka walaikarneitu hukum terbaik Kalau ingin baca ini, berarti Allah menjadi Allah Jadi Kalau ingin baca ini, berarti Allah menjadi Salah satin boleh, aksamin juga Salah satin boleh, ma'ajin, ma'afin, ma'ajin, ma'afin Asal tahu jalannya aja Lalu pergi ke Wanak, Ternalpang, tapi enggak tahu jalan, bolehkah begini? Enggak boleh, enggak tahu jalan Jadi kalau ingin pergi ke Ternalpang, lewat sini, tapi enggak tahu jalan, boleh Tapi kalau enggak tahu jalan, jangan Tapi salah satu Jadi Hukum terbagi Bapaknya, hukum soreha Hukum adat Hukum akal Hukum akal Hukum Hukum Hukum